Making life better, bikin hidup terlebih baik Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca ketiga kata di depan, ini mudah hidup Kalau belum mandai ini, Sudara tidak benar-benar menikmati hidup Makanya ketiga ini harus Sudara miliki Iman, pengharapan, dan kasih Semua membaca, satu, dua, tiga Iman, pengharapan, dan kasih Saya mau yang di belakang bisa mengucapkan iman, pengharapan, dan kasih Silahkan Iman, pengharapan, dan kasih Lebih keras daripada yang apa? Ternyata memang di dalam firman Tuhan, Sudara berat Tiga hal ini sangat penting sekali Sehingga di dalam 1 Korintus 13, ayat 13 Ingat baik-baik, 1, 13, 13 1 Korintus 13, 13 mengatakan Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Ketikanya harus ada dalam hidup, Sudara Kalau Sudara mau menikmati hidup di dunia ini Sebab tanpa iman kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah Kata Tuhan Tuhan Dalam arti, dalam setiap aspek hidup kita Selalu harus ada unsur iman Orang yang memiliki iman Akan menikmati hidup Saya kasih contoh saja Sudara masuk dalam keuangan ini Sudara duduk ini Memiliki menggunakan iman Saya mau kasih contoh Apakah ada yang datang Meragukan kekuatan kursi yang Sudara duduk ini Ada enggak yang waktu masuk Sudara goyang-goyang Wahluan tidak ya Wahluan tidak ya Aduh kalau tidak Jangan-jangan nanti kaki yang patah Waktu saya duduk Saya bisa jatuh ke belakang Wahluan tidak Ada yang tadi Meragukan kekuatan kursi ada atau tidak Tidak ada Anggap saja Bapak ibu meragukan kekuatan kursi Yang saudara dudukin Duduknya bisa nyaman atau tidak Setengah duduk Setengah berdiri Karena tidak yakin kekuatan kursi ini Iya kan Sepuluh menit saja Setengah duduk setengah berdiri Apa yang terjadi dengan boyo saudara Sakit Tidak nikmat Demikianlah dalam hidup ini Betapa pentingnya iman Karena kalau orang tidak punya iman Tidak akan pernah bisa menikmati hidup Amin Mengapa kita perlu iman Karena banyak kejadian yang di luar Pengharapan kita Ada banyak hal-hal yang terjadi Di dunia ini yang tidak pernah kita sangka Contoh Ada siang-siang Seorang wanita Di Nasaret Di kunjungi oleh malaikat Dia tidak pernah menyatakan Tidak pernah mimpi sebelumnya Tidak pernah ada ramalan Atau membuatan sebelumnya Tentang dirinya Dan kunjungan itu Membuat dia menjadi cemas Karena kunjungan itu Membawa berita yang luar biasa Salam bagi muhaen Maria Kalimat yang berikutnya Yang membuat dia kebetulan Kamu akan mengandung Dan melahirkan Seorang Anak Laki-laki Sudah-sudah Maria langsung terkejut Mengenai salam itu Dan mengajukan sebuah pertanyaan Yang saya pikir kita semua punya Pertanyaan adalah Bagaimana mungkin hal itu Bisa terjadi Sebab aku belum bersuami Saya memakai istilah Dan kisah ini Sebagai petunjuk Betapa pentingnya iman Dalam hidup sehari-hari Karena dalam hidup ini Sudara akan bertemu Dengan banyak kenyataan Yang tidak masuk akal Kenyataan-kenyataan Yang tidak masuk akal Membuat kita bertanya Bagaimana mungkin Jujur Sudara-sudara Bapak Ibu Kalau saya minta Bapak Ibu menulis Ada tidak bagaimana mungkin Dalam hidup sudara sekarang Ada Aduh bagaimana mungkin Saya bisa menyemulakan Anak-anak saya Gaji Suami saya Itu tidak seberapa Hanya untuk makan saja Aduh bagaimana mungkin Saya bisa sembuh dari penyakit Sudah bertahun-tahun lamanya Semua dokter suruh angkat tangan Aduh bagaimana mungkin Suamiku bisa kembali Sudah bertahun-tahun Ngabur seperti bangtoin Sudah bertahun-tahun Bangtoin Sudah tiga kali Lebaran Tiga kali puasa Tidak pulang-pulang Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Saya bisa mendapatkan jodoh Sudah tiga puluh tiga tahun Belum ada yang masuk bintang Aduh bagaimana mungkin Punya bagaimana mungkin Jujur Ada yang punya bagaimana mungkin Dalam hidup sudara Saya yakin Masing-masing sudara Pasti punya Bagaimana Mungkin Nah begini Kalau setiap hari Sudara pikirannya Dibuti Aduh bagaimana ya Aduh bagaimana ya Itu Sudara tidak bisa Pernah menikmati hidup Dan sampai hari ini Belum pernah ada obat Yang bisa menyelesaikan Kekalatiran Dan kecemasan Semacam itu Satu-satunya cara Untuk mengalahkan Bagaimana mungkin Adalah Mempercayai Kebenaran Berman Tuhan Amin Ada yang punya bagaimana mungkin Saya punya Sebilan tahun yang lalu Mata kiri saya Buta Wajah sebelah diri saya Bulan darah saya Yang 450 Empat dokter mata Yang memenang Semua Saya sudah tidak bisa Berdiri Dengan tegak Faktum ngomot bah Sudah tidak bisa Bulan Juli Minggu pertama Tanggal 19 Terpaksa saya Pergi ke Singapura Karena sudah 5 hari Di rumah sakit Semua dokter Sampai di Singapura Dokter Carmen Wong Dokter yang bagian Ontologi Langsung menyarankan Saya untuk Dibiopsi Jadi diambil Daging Dari hidung Kemudian di tes Dibiopsi Ternyata Bukan Radam sinusitis Atau radam mata Ternyata Yang saya berita Adalah Kanker Di rongga sinusitis Stadium 3 Nah Dibenaknya Orang Indonesia Kalau Mendengar kata Maaf Kabar buru Ini bukan Sinusitis Tapi Kanker Di rongga Sinusitis Saraf nomor 5 Dan nomor 7 Itu Ditekan oleh tumor Yang tumbuh di rongga itu Sehingga membuat Bapak buta Dan kram Sebelah Dibenak orang Indonesia Kalau mendengar Kanker Mati Ya kan Mati Udah mati Istri saya Udah bisa Udah bisa tidur Dua malam Dia udah bisa tidur Dia nangis Saya juga Tahan nangis Udah sehat Udah tega Melihat istri Nah Malam itu Semalam malaman Anjir di apartemen Untuk menolong Sudara tau Dibenak orang Jawa Kalau ada Anjir melolong Semalam-malam Itu Virasat ada Yang akan Mati Saya bilang Wah ini bener Jangan-jangan bener Saya mau mati Setelah anjir itu Melolong Ada burung Orang Jawa Tengah Bila uleh Uleh-ule Uleh-ule Itu bunyi juga Waduh dua bener Gue mati Jadi saya sudah Serah-serahan Malam itu Saya panggil Anak saya Saya telpon Teman-teman saya Kalau saya Mati Nah setelah anjir Saya begitu Takut Karena saya Belum siap Panggil Panggilnya Saya harus Menandatangani Sebuah Semacam Perjadian Dengan dokter Yaitu Perjadian Menerima Efek samping Dari kemoterapi Karena saya harus Kemo 15 kali Dan beradiasi 35 kali Katanya Saya akan Kehilangan semua rambut Saya akan Turun berat badan Sampai 11 kilo Saya tidak akan bisa Makan-makanan Saya harus Meminum Atau makan Makan-makanan cair Dan Setelah itu Saya harus Tanda tangan lagi Lembaran kedua Saya harus Bayar 30% Untuk semua Biaya perawatan Saya kaget Lalu melihat Biaya kemoterapi Sekali kemoterapi 8 bulan sejuta Saudara-saudara Di benak saya Bagaimana mungkin Saya bisa Bayang dari ini Bagaimana mungkin Saya bisa sembuh Bagaimana mungkin Saya bisa keluar Lain rumah sakit ini Bagaimana mungkin Ada umpahnya Bagaimana mungkin Bagaimana mungkinnya Pada waktu dokter Narmendom tanya Sir You need to sign Pak Pedet Anda Anda harus Menanda tangan ini Saya bilang Saya mau menanda tangan Tapi saya belum punya Uang untuk bayarnya Lalu mau dilanjutkan Atau tidak Perawatannya Lanjut Ya kalau lanjut Tanda tangan Tapi saya tidak punya uang Saya tidak punya Uang sebanyak itu Karena saya bawa uang 25 juta Operasi sinusitis Bikin saya Kemudian dia tanya Lalu bagaimana Nanti bayarnya Bagaimana Saya mengatakan ini Saya mengatakan ini Ibu dokter Saya bayar Dengan iman saya Saya percaya Tuhan akan cukupkan Dokter bilang Hei Di rumah sakit ini Tidak ada yang bayar Pakai iman Semua pakai uang Saya bilang Saya percaya Kemudian dia tanya Apa yang Anda lakukan Saya pendeta Pelayanan saudara bagaimana Saya ceritakan Semua pelayanan Ada pantai aswan Ada radio Ada sebuah misi Setelah panjang Lebar cerita Tiba-tiba dia bilang Pak Pendeta Bisa tunggu saya 10 menit Saya bilang Saya tunggu Dia pergi Tidak tahu kemana Saya sama istri Bantai tangan Kami periman Kami berdoa Tuhan berikan keajaiban Saya SMS teman-teman Berdoa Supaya ada keajaiban Beriman Supaya Tuhan melakukan Tuhan berdoa Sementara Sementara Nanti masih berdoa Saya masih nangis Tiba-tiba dia datang Bintu masuk lagi Kamar Nyalami saya Pak Pendeta Anda gratis Tidak perlu bayar Sini Amin Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang saya Itulah kata-kata Malaika Yang mengakhiri Pertemuanya dengan Maria Yang sering Yang dipenuhi dengan kalimat Bagaimana Saya yakin Di ruangan ini Ada banyak orang yang Bagaimana Mungkin Bagaimana Mungkin Bagaimana Mungkin Masih banyak Percayalah Kata-kata Malaika Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang mustahai Semua menerima Satu Dua Tidak Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang mustahai Sudah Percayalah Kalimat itu Iman Anda Sangat Menentukan Kualitas Kebahagiaan Hidup Anda Makin Tinggi Tingkat Iman Sudah Makin Bahagia Hidup Sudah Amin Nah Iman Tidak bisa Disulap Karena Iman Itu datang Dari pendengaran Ekan firman Jadi jangan Pikir Sudah Langsung Iman Sudah Pocat Begitu Tinggi Tidak ada Masalah Apa-apa Iman Mutubuh Karena Pendengaran Ekan firman Makanya Kalau Baca Firman Jangan Hanya Hari Pasca Sama Hari Natal Amin Yang Baca Firman Kumat Kumatan Maksudnya Kalau Lagi Kumat Baca Ajif Bukan Maksudnya Lagi Kumat Males Nggak Mau Baca Bertoba Hal 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 Orang Orang Yang Kesukaan Membaca Firman Tuhan Hidupnya Berhasil Karena Dari Situlah Iman Kita Muncul Jadi Iman Biasanya Menggunakan Pengalaman Masalah Lalu Kita Dengan Tuhan Untuk Menangkap Hari Ini Dan Hari Depan Itu Modalnya Iman Namun Beda Dengan Pengharapan Pengharapan Adalah Modalnya Antisipasi Mengani Masa Depan Supaya Bisa Menghadapi Hari Ini Iman Sudara Sangat Menentukan Kualitas Hidup Sudara Amin Amin Sebetulnya Dampak Yang langsung Bisa Dilihat Dari Iman Sudara Adalah Pengharapan Sudara Karena Pengharapan Tidak Bisa Lepas Dari Iman Sudara Amin Saya Mengatakan Yang Kedua Pengharapan Dalam Bahasa Aslinya Sebetulnya Adalah Elpis Artinya Sudara Menanti Dengan Senang Menanti Dengan Kepastian Menanti Dengan Sukacita Orang Yang punya Harapan Biasanya Punya Sukacita Walaupun Belum Bisa Melihat Apa Yang Diharapkan Amin Nah Saya Mau Mengecek Karena Ada orang Yang Gila Begini Kualitas Hidupu Juga Tergantung Dari Kualitas Pengharapan Dari Sorok Mata Saudara Saya Bisa Mendeteksi Harapan Hidup Atau Setengah Hidup Itu Bisa Tidak Tolong Lihat Wajah Teman Saudara Sorok Matanya Itu 100 Wot Atau 50 Kalau Iman Landasannya Adalah Masa Lalu Bersama Dengan Tuhan Pengalaman Dengan Firman Harapan Harapan Adalah Landasannya Masa Depan Berani Menatap Masa Depan Orang Baru Saja Mengharapkan Itu Sudah Senang Belum Terjadi Apa-apa Punya Harapan Sudah Senang Makanya Kalau Orang Ingin Bahagia Orang Yang Bahagia Biasanya Punya Harapannya Hidup Amin Saudara Punya Harapan Orang Bila Orang Yang Sudah Tidak Punya Harapan Dia Sudah Sekarang Setengah Makanya Yang Membuat Sudara Bisa Bergairah Menjalani Kehidupan Setiap Hari Karena Masih Punya Harapan Oleh Karena Itu Rawatlah Pengharapan Sudara Dan Waspadai Yang Bisa Membunuh Pengharapan Sudara Sudara Tau Apa Yang Bisa Membunuh Pengharapan Sudara Waktu Yang Terlalu Lama Mungkin Contoh Yang Maling Bagus Adalah Para Gembala Para Gembala Yang Didatang Mulai Malaika Yang Sedang Membalakan Pada Malam Natal Itu Adalah Kelompok Orang Yang Sudah Kehilangan Pengharapan Karena Menurut Sosiologi Orang Yang Di Waktu Itu Kalau Sudara Masuk Dalam Kelompok Gembala Lahir Lahir Dari Keluarga Gembala Itu Mungkin Sekarang Sepadan Dengan Pemuluh Kau Gembala Itu Tidak Bisa Dipercaya Mulutnya Makanya Tidak Boleh Memberikan Kesaksian Di Pengadilan Pada Zaman Jadi Kalau Sudara Anak Gembala Kemudian Diman Diman Ibu Tanya Kalau Besar Jadi Apa Pasti Gembala Karena Tidak Mungkin Bisa Jadi Begaya Negeri Atau Kelompok Sudara Menjadi Kelompok Kau Gembala Kemudian Ditanya Nah Kalau Besar Menjadi Apa Nah Nasib Pak Kami Semua Lahir Dari Kau Gembala Bahasa Orang Yang Tidak Punya Pengharapan Adalah Kalau Sudah Sampai Pada Kesimpulan Ini Ya Nasib Ya Nasib Ada Orang Yang Sakit 38 Tahun Sudara Mungkin Kenal Namanya Dia 38 Tahun Menantikan Kesembuah Kemudian Ada Tuhan Yesus Datang Kepada Orang Dan Tuhan Yesus Mengajukan Pertanyaan Maukah Engkau Sembuh Dengar Kalau Sudara Yang Sakit 38 Tahun Dan Juru Penyembuh Itu Datang Kepada Sudara Dan Berikan Tawaran Maukah Engkau Sembuh Sudara Menjawab Ya Sudara Masih Katanya Iya Itu Ternyata Yang Tunggu 38 Tahun Tapi Dia Tidak Jawab Apa Dia Jawa Bagaimana Saya Setiap Kali Ayah Berduanya Pasti Yang Sakit Maru Kandas Kurat Yang Lari Dua Saya Telah Saya Lu Yang Dua Tidak Ada Yang Menolong Saya Dengan Kata Lain Yang Nasib Yang Nasib Was Padai Kalau Dalam Hidupmu Sekarang Sudah Tidak Ada Pengharapan Sudara Akan Menjadi Orang Orang Yang Paling Tidak Bahagia Hidupi Natal Adalah Berita Pengharapan Karena Dia Datang Untuk Memberikan Pengharapan Yang Bahagia Sudah Sudah Masih Ada Harapan Amin Ada Ayat yang Luar biasa Dan Saya Setiap Kalian Ingat Ayat Ini Petrus Karena Kita Percaya Bahwa Yesus Itu Hidupi Maka Sekarang Kita Memiliki Pengharapan Yang Hidup Pengharapan Hidup Setengah Hidup Akhir Akhir Ini Waspada Ya Allah Nasib Punya Suami Satu Kurang Ajar Mau Apalagi Sudah Nasib Mau Apalagi Ketika Sudara Sudah Sampai Ia Nasib Sudara Tidak Pernah Harap Sudara Tahu Kesukaannya Orang Yang Putus Harapan Naik Tower Tel Komsel Kemudian Menjatuhkan Diri Atau Gantung Diri Orang Yang Sudah Tidak Punya Pengharapan Sudah Putus Asa Dan Melakukan Hal Yang Tidak Baik Bapak Ibu Natal Adalah Perintah Pengharapan Masih Punya Harapan Amen Harapan Hidup Saya Hidup Bener Hal Liru Masih Hidup Orang Yang Pengharapan Punya Harapan Harapan Orang Yang Harapan Semangat Menjalani Hidup Apapun Yang Terjadi Berbagi Orang Yang Masih Punya Semangat Semangat Itu Yang Akan Mengalahkan Perintangan Perintangan Yang Kita Jangan Pernah Kebilangan Pengharapan Katakan Kata Mas Jangan Kebilangan Pengharapan Hal 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 Yang Tengahkan Sudar Kan Sering Menyanyi Seperti Itu Sering Menyanyi tahun 60an, pada waktu pertama dari sekolah kita tambah keluar ini beribatnya mudahkan pelayanan Amerika lagi mengalami masa pacaknya tiba-tiba istrinya ambil anak yang kedua nah tiap malam istrinya selalu menurut oh saya gak soalnya pilih ini kok masa pacaknya ini kok kita menandungnya kok dikasih panunia lagi lalu nanti biaya melalitkan yang bagaimana nanti beli susunya bagaimana beli pokoknya bagaimana berumpahnya yang bisa kita dapatkan dari rumah nanti bagaimana jangan baik baik suami-suami kalau istrinya muti yang parah harus bagaimana lama-lama suaminya juga ingat iya bagaimana satu kali pagi dia berdiri dia diingatkan oleh orang kudus untuk mengambil kertas sama pensil merenungi nasibnya tiba-tiba dia diingatkan ala-ala Yesus namanya menyembuhkan mencucikan dia matikan hidup selalu kok kosong membuktikan bahwa dia hidup sebab dia hidup ada hari esor kalau kau percaya Yesus datang dia mati dan dibatih bahkan ayah itu sudah mau datang lagi dia hidup harusnya pengharapan sedang haleluya haleluya saya mau kasih cerita pada segala negara ini sedikit hal yang terjadi saya mau makan pagi bersama seorang bapak dan ibu saya harus melihat namanya Pak Rok Bega dia adalah agensinan polisi saya diberkati oleh karena istrinya cerita tiba-tiba di sini tidak kami ini baru menikah lagi menikah lagi kami pernah cerai sebelas tahun saya tanya ibu bagaimana bisa cerai sebelas tahun suami saya ini seminggu empat kali saya jadi kaget seminggu empat kali kok masih mau ibu makan ya karena saya beriman Pak saya beriman suatu saat suami saya ini berhenti dari gila-gila berapa lama ibu berdoa supaya suami bertutup Pak sebelas tahun sebelas tahun berdoakan supaya suaminya kembali lagi ke pangkuannya sebelas tahun sebelas tahun tidak pernah cek rumah itu lah kalau dengan suaminya saya kurang percaya saya yakin Tuhan saya percaya bisa kembali ke suami saya saya berdoa dan pada malam mata suami saya saya sejak patung dihitung dibandingkan digerakkan untuk Tuhan masuk ke gereja dan pada waktu dia masuk ke gereja dia memanduisi yang menyandari pelakuannya dia tidak bersujur di atas dia tidak tahu disamping atas itu saya berlutut dan berdoa buat harapan harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan amin saudara punya iman saudara punya pengharapan dan yang ketiga apa ini kasih katanya rasul bawah dari ketiga-tiganya ini yang tahan lama nanti kasih di dalam bahasa aslinya ditulis agape di dalam bahasa ekrisi terjemahkan cerini kebaikan ternyata kasih agape atau kasih walau itu adalah kualitas kasih yang memang harus dimiliki oleh kita semua kasih itu yang membuat kualitas hidup kita luar biasa apa artinya kata rasul bawah punya karunia membuat ujian tapi tidak ada kasih ternyata pada akhirnya kasih sudah menentukan juga kualitas hidup saudara jangan seperti Herodes sudah tahu Herodes agung Herodes yang waktu itu bingung stres karena mendengar ada bayi yang baru dilahirkan dan Alkitab mengatakan maka terkejutlah Herodes dan seluruh mengapa dia terkejut Herodes adalah raja yang punya segalanya tapi tidak punya kasih mengapa dia yang punya kasih karena dia sendiri membunuh tiga anaknya sendiri tiga anaknya sendiri dibunuh saudara saudara dia menikahi sepuluh wanita dari sepuluh wanita itu masing-masing melahirkan bayi laki-laki pada waktu masa tuanya anak-anak laki-laki dan ibunya bersekongkol untuk menggantikan tata bapaknya terjadilah persaingan keluarga masing-masing anak ingin menggantikan tatanya Herodes stres pernah mau bunuh diri di tengah-tengah stres mau bunuh diri tiba-tiba terdengar kabar yang dibawa oleh orang majus bahwa ada bayi yang baru dilahirkan dibanggil oleh orang-orang majus masih ingat ceritanya? dia tanya kepada orang majus apa dia tanya? dia bertanyakan apakah benar ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan kalau kau bisa menemukan berikan kabar kepada saya saya akan datang menyembah bayi itu saudara percaya kata-kata Herodes dia bohong dia mau menghabisi siapa saja yang mengancam tatanya dan dia tidak apa seperti tidak punya belas kasihan pada akhirnya semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun itu bunuh dia tidak punya kasihan orang yang sabar makrotumnya itu dibalakan mercon yang sungguhnya panjang orang yang pemarah-amarah itu orang yang sungguhnya pendek kalau saudara punya merconnya dikelakak sungguhnya dimalam kemudian dinyalakan disana melepusnya kapan? bertahun-tahun berbulan-bulan orang sabar adalah orang yang bisa menahan di dalam bahasa asli dikatakan to be wrong and not retaliate saudara dipersalahkan walaupun saudara benar dipersalahkan dan masih tetap mengasihi dan tidak membaras dendam itu luar biasa orang sabar punya sabar? sabar walaupun dipersalahkan sabar oh haleluya sengwaras ngalah amin sabar sabar suami-suami sabarlah terhadap istrimu suami-suami mengatakan amin 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 istri-istri sabarlah terhadap suamimu bilang haleluya sabar ini kadang-kadang aneh di dalam dunia ke kristenanmu kalau saudara keserempet motor dan orang yang nirempet tidak dikenal kemudian orang itu minta maaf maaf ya pak maaf ya maaf saya tidak sengaja lain kali jangan bikin begitu lagi ya saya maafkan lain kali jangan gila gililah diserempet oleh istrinya kadang-kadang bawa secangkir kopi keserempet cangkirnya jatuh selalu misung-misung mata orang yang sabar dan mengasihi adalah orang yang mahu mengampun makanya saya mau katakan hei dalam hidup ini saudara harus belajar untuk membangun gudang pengampunan di dalam kasih ada pengampunan mengapa? karena saudara pasti akan disakiti saudara pasti akan dikianati saudara pasti akan disakiti makanya sering-sering mengampuni karena menurut survei 85% kanker atau penyakit itu datangnya dari dua tidak mau mengampuni dan kuatir kalau tidak percaya kuatirlah senantiasa dan simpanlah kefaitan amin amin jangan disimpan kebaikan saudara harus mengampuni saya mau kasih tau ini ini penting kan kita ini kalau sudah nyanyi ajarlilah kami pasang kasih tapi giliran untuk memperantekkan kasih susahnya bukan naik saya harus kasih ini kalau saudara tidak bisa mengampuni dan hidupmu menyimpan kefaitan karena tidak ada kasih iman dan pengharapan saudara tidak berlaku akhirnya most pro orang kebaikan karena setiap hari kita menyimpan gendam menyimpan kefaitan saudara pernah melihat orang kefaitan yang bahagia kefaitan itu mencuri sukacita saudara ampuni mereka amin orang yang menyimpan kefaitan dan sakit hati adalah orang yang bodoh kata ayo bilang orang bodoh dibunuh oleh sakit hati orang bebal dibunuh oleh kirian sakit hati itu bahaya sekali orang yang sakit hati itu seperti orang yang menyimpan racun dan mengarahkan tetangganya di pantung mati saudara minum racun glek 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 ada tukang mojek lewat mati kau mati kau yang mati siapa? yang mati yang dilinum bukan tetangga yang lewat kalau saudara di gigi tular ada dua pilihan pergi ke dokter keluarkan racun atau bisanya atau cari sakit kejar ularnya mana ularnya? mana ularnya? sudah pilih yang mana? bu pilih yang mana? bener dong pilih ke dokter? bener ya? bener? pilih ke dokter? harusnya kan begitu udah yang penting cakut tadi bisanya ampuni mereka jangan lupa jangan lupa sebelum saya bisa belas jendang marwah nenek moyang saya terlupa itu saudara tidak akan pernah menikmati hidup kasih ini yang menjaga keuntuhan rumah tangga saudara kasih yang menjaga persahabatan dengan tetangga tentangan saudara kasih yang membuat kita bisa hubung dan melayani bersama-sama kasih itu penting dengan siapa saja kasih 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 hilang Tuhan Allah kasih hilang sesama amin saudara-saudara sudah mengasih sudah mengampuni saudara tahu bukti bahwa saudara mengampuni? kalau ingat peristiwanya sudah nanya sek lagi dadanya enggak mungkin ada yang musuh-musuh lagi saya ini punya bekas ada baret tapi sini bekas panjang sekali kalau saya sentuh enggak sakit lagi karena sudah dibunuh tapi memang kalau setiap kali saya menyentuh ini memori saya langsung ingat pas dua SMP mau berangkat sekolah belum sampai di tengah jalan ada pohon asem yang lagi berbuang saya langsung main di tengah-tengah sampai di tengah pohon itu tiba-tiba yang punya asem keluar saya ngelorok tanpa tahu kalau di situ ada paku akhirnya luka tanda bahwa aku mengampuni kalau ingat sudah ada sakit lagi karena sudah dibunuh amin tapi kalau sudah setiap kali ingat orangnya lihat fotonya dapat SMS dari dia langsung deg-degan lagi berarti saudara belum mengampuni kasih harus selalu mengampuni tanda bahwa saudara mengampuni bisa mendoakan dia amin doakanlah dia sudah doakan orang yang telah menyakit sudah sudah doanya bagaimana oh Tuhan berkatilah orang itu ya Bapak yang telah menyakitkan hati Tuhan kalau bisa dia kasih pelajaran itu kalau masih ada kalau misalnya kasih pelajaran kemudian pelajarannya kalau misalnya dia sama petir itu bukan mengampuni saudara sedang memutuki orang itu amin jangan lakukannya co ampuni dia bangunlah bukan pengampunan karena kasih berarti mengampuni siapa saja termasuk orang-orang yang sudah dikasih haleluya bisa mengampuni Allah perlu menyakitkah sakingnya tuh di sini saudara-saudara yang kesakit hati sampai hari masih gak ingat hati saya kasih awasan kalau kau pelihara 3 bulan kau sakit jangan salahkan iblis kasian ya karena setiap kali saudara sakit hati selalu yang disalahkan iblis satu-satunya orang yang bisa menyakitkan saudara adalah saudara sendiri saya ulangi lagi satu-satunya orang yang mengizinkan sakit hati adalah saudara karena apa? karena saudara makan hati kalau saudara gak masukkan di hati tidak akan sakit hati oleh kata itu yang bisa menyembuhkan ya saudara sendiri caranya bagaimana? kasih itu mengampuni haleluya ameen berbagi orang yang punya kudang karena hari di Senin yang lalu kami ada hamba natal dengan hamba hamba Tuhan sedih masalah sebalik di akhir acara itu ada berbagi dengan hamba Tuhan berbagi dengan hamba Tuhan saya minta maaf karena saya sudah melanggu ini tidak apa saya tidak merasa ya saya sudah menyamburi saya sudah menyamburi 10 tahun yang lalu saya sudah tidak saya sudah tidak anggap itu persoalanan tidak usah merasa bersalah saya sudah senang saya tidak punya masalah orang ini 10 tahun ketemu saya salah tingkah karena pernah punya masalah rugi bodoh dibunuh oleh sakit hatinya hidup ini hanya sekali menikmatilah hidup orang yang bisa menikmati hidupnya karena punya iman pengharapan dan kasih tiga-tiga yang harus amin tapi pak terlalu menyakinkan terserah saudara mau bilang apa saja Yesus bisa memulingkan saudara kalau mau amin masih mau mengaku dia atau tidak jangan pikir kalau saudara kesana kemarin nyanyi sakitnya hati ini anda yang akan mendengar saudara tidak masing-masing sudah sakit hati jangan pikir kalau saudara kesana kemarin bilang dengar anak tidak ada yang akan dengar saudara bersaya saya lebih baik saudara datang kepada Tuhan bereskan hiduplah dalam kasih Tuhan dalam situasi apapun juga luar biasa saya kasihi ini sebagai penuntut kasihi langsung dan kasihilah teman karena dua-duanya sering bentukkan hari ini jadi teman bisa jadi musuh bisa jadi musuh kadang-kadang jadi teman kasihilah dua-duanya amin saya mengatakan kepada saudara sekali-sekali datangilah orang yang pernah memusuhi saudara dan salam dan ucapkan terima kasih terima kasih musuhku serius gitu karena melalui permusuhanmu imamku jadi lebih kuat aku lebih dekat dengan Tuhan aku banyak berserah kepada firmanya terima kasih terima kasih oh setelah melalui permusuhan itu anda menjadi orang-orang yang dewasa dan bisa bertumbuh di dalam iman bersyukurlah kepada Tuhan malam Natal ini adalah malam yang paling baik sederhana menimbulasi ketiga ini masih ada atau tidak dalam iman pengharapan kasih mari kita berdoa terima kasih 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 terima kasih